Terima kasih. 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 kamu dipecat, hanya kamu yang tahu dengan jelas di dalam hatimu. Vino adalah sepupu Risti. Biasanya, dia akan menjaga Risti, tetapi ketika keadaan tidak berjalan dengan baik, dia akan berdiri di sisi yang berlawanan. Sepupu, apa yang kamu lihat adalah semua ulah wanita itu. Apa kau tidak tahu betapa tidak tahu malu dia? Risti melihat sekeliling, dan berkata dengan suara rendah, dulu, dia hanya berada di ibu kota karena dia ingin merayu calon iparnya dan diusir oleh keluarganya. Ini adalah masalah pribadi orang lain dan juga masalah masa lalu. Selain itu, Vino tidak ingin mempertimbangkan kata-kata Risti, meskipun dia tidak menyaksikannya secara pribadi dan masih memahami semua yang sedang terjadi. Risti melihat bahwa Vino tidak menjawab dan berpikir bahwa dia terguncang, jadi dia terus berbicara, kamu mengatakan bahwa kamu bahkan tidak menginginkan anggota keluarganya lagi. Aku bertanya-tanya berapa banyak yang telah kamu lakukan di belakang punggungnya. Kamu menelponku ke sini untuk membicarakan hal-hal ini? Vino tiba-tiba berbicara dan memotong kata-kata Risti, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Sekian dulu ya, sobat cerita hari ini. Tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Da'ada.